Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi dengan saya pada channel Rizky S Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi mendeley Untuk menuliskan daftar pustaka pada tulisan skripsi Oke langsung saja mari kita simak cekidot Mendeley ini merupakan program komputer dan web yang dikembangkan oleh perusahaan Belanda Yang bernama Elsevier Untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian Mencari data penelitian dan bekerja sama secara daring Nah pada kali ini kita langsung saja membuka aplikasi Microsoft Word Disini saya ketikan asal-asalan Lalu kita pilih ke menu reference Disini ada open mendeley kita klik Lalu muncullah menu aplikasi mendeley Langkah selanjutnya di menu mendeley kita pilih add yang ada di pojok kiri atas Dan kita pilih jurnalnya yang akan kita masukkan dan kita klik Lalu akan muncul judul jurnal di pojok kanan Kita blok judulnya dan kita copy Saya minimize mendeley nya Kita klik insert citation dan paste kan di kolom insert citation Lalu kita oke Sekarang saya akan membuat dulu tulisan daftar pustaka di bawah Lalu saya membuka membuatnya dan saya akan mencari Mencari menu preference lagi dan klik insert bibliography Maka di bawah tulisan daftar pustaka akan muncul nama pengarang, judul, tahun, dan lain-lain secara otomatis Saya beri contoh lagi sama seperti tadi Nah otomatis Langsung muncul ya Saya tambah satu lagi untuk bonus Terima kasih telah menonton! Nah masih tetap muncul otomatis ya Jadi dapat disimpulkan jika kita menggunakan aplikasi mendeley untuk pembuatan daftar pustaka sangat mudah ya Tanpa memikirkan menulis manual Karena ketika menggunakan mendeley akan otomatis kutipan itu masuk ke daftar pustaka Mungkin sampai disini dulu ya Semoga selalu bermanfaat buat terkenakan Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share supaya channel ini terus berkembang ya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!